Menurut konsep jarak ini, jarak antara Semarang dan Jogja itu sama dengan Semarang-Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai membahas mengenai ruang bermetrik. Karena ini video pertama untuk pembahasan ruang bermetrik, maka kita mulai dari definisi mengenai ruang bermetrik. Oke, andai kan kita punya himpunan X, dia bukan himpunan kosong. Kemudian pemetaan dari X cross X ke R, jadi D ini bisa dipandang sebagai fungsi real di X cross X, yang memenuhi syarat-syarat berikut, syaratnya ada 3, itu nanti akan disebut sebagai metrik di himpunan X tadi. Nah, sekarang kita lihat syarat-syaratnya apa saja. Syaratnya yang pertama, bahwa apapun A dan B, oleh D akan dipetakan ke suatu bilangan real yang tidak pernah negatif. Bisa 0, bisa positif. Nah, ada ketentuan di sini, dia hanya akan 0 kalau A-nya dan B-nya itu sama. Jadi, D, A, B sama dengan 0, jika dan hanya jika, A itu sama dengan B. Sekali lagi, saya ingatkan untuk terkait jika dan hanya jika di sini, ini bermakna bahwa kalau ini berlaku, maka haruslah ini berlaku. Begitu juga sebaliknya, kalau ini berlaku, maka yang ini juga harus berlaku. Karena di sini jika dan hanya jika. Kemudian syarat kedua, bahwa D, A, B itu sama dengan D, B, A. Nah, sekarang sekaligus kita sebutkan istilahnya ya. Untuk syarat pertama ini, biasa orang mengenal sifat positif definite ya. Definite. Nah, kemudian kalau yang kedua ini, sifat simetrik. Simetrik. Oke. Jadi, D, A, B sama dengan D, B, A. Kemudian yang ketiga, D, A, B itu nilainya selalu kurang dari atau sama dengan D, A, C. Perhatikan di sini ada C. Ditambah D, C, B. Apapun C-nya ya, maka D, A, B ini akan selalu memenuhi ketaksamaan seperti ini. Ini dinamakan sebagai ketaksamaan segitiga. Atau triangle triangle inequality. Oke. Nah, ini syarat 1, 2, 3. Itu berlaku untuk setiap A, B, C anggotanya X. Nah, jadi himpunan X itu kita asumsikan dia adalah himpunan yang tidak kosong. Kemudian, kalau ada pemetaan yang didefinisikan bukan pada X ya, tapi pada X cross X, berarti dia akan memetakan dua unsurnya X ke suatu bilangan real. Kalau ada pemetaan D yang memenuhi syarat seperti ini, maka D tadi disebut sebagai metrik. Metrik di X. Metriknya kalau dalam bahasa Inggrisnya pakenya C ya. Bukan matrik, bukan, tapi metrik. Memang E di sini ya. Nah, kalau D itu adalah metrik di X, maka ruang X yang dilengkapi dengan metrik D tadi, disebut sebagai ruang bermetrik. Ya. Biasanya disimbolkan dengan X, D seperti ini. Ya. Jadi, kita akan gunakan notasi ini untuk menyatakan suatu ruang bermetrik. Tentunya, himpunan X-nya nanti diperjelas itu apa, lalu pemetaan D-nya itu seperti apa, nanti harus diperjelas dulu. Nah, inilah definisi dari ruang bermetrik. Lalu, kalau dilihat, sebenarnya ini rapanya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, fungsi D yang demikian ini, sebenarnya, sudah biasa kita gunakan. Yaitu apa? fungsi D ini tidak lain adalah sama dengan jarak yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. X misalkan adalah himpunan seluruh titik-titik dalam bidang datar. Begitu ya. Jadi, misalkan X itu adalah bidang datar. Nah, biasa kita sembuhkan dengan R pangkat 2. Lalu, D itu sebagai pemetaan dari R kuadrat, koma R kuadrat ke R. Itu definisinya adalah misalkan saya punya X1,Y1 dan juga X2,Y2 ini, kedua titik ini akan dipetakan oleh si D ini menjadi apa? D saya tulis dulu lengkap ya. X1,Y1 sama X2,Y2 sama dengan nah, gitu X2 min X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 min Y1 dikuadratkan. seperti misalkan kita gambarkan seperti ini ini titik pertama misalkan ini X1,Y1 ini X1,Y1 lalu titik kedua disini misalkan ini adalah X2,Y2 maka D X1,Y1 X2,Y2 ini tidak lain adalah jarak atau panjang garis lurus yang menghubungkan antara kedua titik ini. bisa dilihat dari rumus ini jelas bahwa D ini akan memberikan panjang sekian ini inilah nilai D dari X1,Y1 X2,Y2 itu gitu ya nah tapi ini sebagai contoh yang nanti kita akan bahas yang terdekat kita akan memberikan contoh untuk himpunan X nya adalah R jadi yang lebih simple daripada ini baik sekarang akan kita bahas contohnya sekali lagi sebelum saya masuk ke situ konsep metrik ini bisa dikatakan dia adalah perumuman dari konsep jarak yang biasa kita bahas dalam kehidupan sehari-hari ya dalam matematika yang standar maksudnya standar itu biasa dipelajari di tingkat sekolah itu konsep jarak yang dihitung di sana tidak lain adalah tergolong kepada metrik dalam konsep ini dia adalah salah satu contoh dari konsep metrik ini nah sekarang kita mulai membahas contoh yang lebih gampang daripada yang ini ini saya hapus dulu contoh pertama saya punya X nya itu adalah R kemudian D nya itu adalah saya simbolkan dengan D1 sekarang itu untuk semua X Y anggotanya si R ini dia dihitung dengan cara D nya dihitung dengan cara X minus Y diambil mutlaknya diambil nilai mutlaknya jadi sekarang kita perlu membuktikan apakah syarat-syarat D1 D2 dan D3 tadi terpenuhi oleh D1 ini metrik D1 sekarang kita buktikan yang D1 nah apakah X minus Y apakah D1 ini untuk setiap X, Y anggota dari R apakah D1 X, Y yang definisinya adalah seperti ini itu nilainya selalu lebih besar dari 0 kalau iya terpenuh lah syarat D1 maka kita akan kembalikan kepada definisi dari nilai mutlak untuk membuktikan ini kita kembalikan saja pada definisi dari nilai mutlak nilai mutlak X minus Y itu tentunya didefinisikan sebagai X minus Y kalau X minus Y ini lebih bisa dari sama dengan 0 atau minus dari X minus Y kalau X minus Y ini kurang dari 0 kan sesuai definisi nilai mutlak kan seperti itu ya kalau saya punya X maka nilainya sama dengan X kalau X nya itu lebih sama dengan 0 sama dengan minus X kalau X kurang dari 0 nah maka sekarang kalau kita perhatikan definisi ini berarti jelas ya kemungkinannya kan hanya ada dua macam nilainya dihitung dengan cara seperti ini atau dihitung dengan cara seperti ini kapan dihitung seperti ini kalau X minus Y lebih besar dari sama dengan 0 berarti jelas X minus Y ini akan jelas X minus Y disini akan lebih besar dari sama dengan 0 kemudian kalau dihitung dengan cara seperti ini kapan kalau X minus Y kurang dari 0 nah dihitungnya apa digalikan minus 1 kan gitu maka yang tadinya negatif menjadi positif berarti ini X minus Y lebih besar gini ini akan menjadi lebih besar dari 0 berarti nilai ini hanya mungkin kalau tidak 0 atau positif jadi syarat ini terpenuhi tapi tadi ada tambahan ya ada tambahan apakah D1 X Y yang nilainya dihitung dengan cara X minus Y itu sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan Y nah pertanyaannya kan begitu maka sekarang kita akan lihat andaikannya kita kalau membuktikan kalimat ini kita harus membuktikan dalam dua arah pertama arah dari kiri ke kanan berarti andaikan bahwa berlaku pernyataan yang sebelah kiri ini andaikan X minus Y itu sama dengan 0 oke andaikan X minus Y sama dengan 0 maka jelas kita punya bahwa berdasarkan ini ya berdasarkan ini ini kalau nilainya sama dengan 0 itu kan jika X sama dengan 0 hanya dipenuhi ketika syarat ini kan masuk salah satu dintas syarat ini sehingga kita akan dapatkan bahwa itu kalau X minus Y sama dengan 0 nah kalau begitu kita akan dapatkan X sama dengan Y ya berarti dari kiri ke kanan sudah terpenuhi sekarang dari kanan ke kiri berarti ini harus kita anggap benar andaikan berlaku X sama dengan Y maka akan kita dapatkan X minus Y itu sama dengan 0 sehingga akan kita dapatkan bahwa nilai mutlaknya juga kan sama dengan 0 ya berarti sudah terpenuhi ya gampang sekali untuk membuktikan yang D1 ini kemudian sekarang kita buktikan yang D2 oke D2 yaitu bahwa D1 X Y yang sama dengan ini X minus Y ini itu harus sama dengan D1 Y X yang tidak lain adalah berarti nilai mutlak dari Y minus X ya berarti kan sini ini X Y definisinya haruslah X minus Y kalau disini Y X berarti definisinya harus Y minus X nah berarti kita akan buktikan apakah berlaku seperti ini ya sekarang kalau kita punya X minus Y maka kita bisa tuliskan ini sebagai minus dikalikan Y minus X itu kemudian di dalam nilai mutlak kita punya bahwa A kalikan B nilai mutlak A kalikan B itu sama dengan nilai mutlak A dikalikan nilai mutlak B berarti saya bisa tuliskan ini sama dengan nilai mutlak minus 1 dikalikan nilai mutlak Y minus X nah nilai mutlak minus 1 masuk perhitungan yang disini yaitu karena minus 1 itu kurang dari 0 maka harus diambil minus nya berarti sama dengan minus dari minus 1 dikalikan dengan nilai mutlak Y min X ini sama dengan 1 berarti kita punya Y min X ya ya mudah terpenuhi syarat nomor D2 yang D3 sekarang yang D3 apakah D1 X koma Y yang sama dengan nilai mutlak X minus Y itu harus kurang dari sama dengan D X minus DX koma Z katakan ditambah dengan D Z koma Y yang ini tidak lain adalah berarti X minus Z ditambah dengan Z minus Y jadi harus kita buktikan apakah kalimat ini berlaku untuk sembarang X Y dan Z anggotanya R nah untuk membuktikan ini kita akan membuktikan beberapa sifat-sifat dulu dalam nilai mutlak dalam konsep nilai mutlak saya akan hapus dulu ini nanti ketika butuh baru kita hitung ya atau kita buktikan sekarang saya akan mulai dari sini ya saya punya misalkan X diambil nilai mutlaknya maka kalau dia dikuadratkan nilainya tidak lain pasti akan sama dengan X kuadrat karena apa berdasarkan dua kemungkinan ini nilainya dia itu ya sama dengan kalau X nya lebih sama dengan 0 maka disini akan X kuadrat kalau X nya kurang dari 0 kalau X nya kurang dari 0 maka disini akan minus X dikuadratkan kan gitu ya nah maka saya akan tuliskan ini kan berarti sama dengan begini ini kan sama dengan X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak X dikalikan nilai mutlak X kan begitu maka sama dengan ini atau sama dengan ini tergantung nanti berapa nilai X nya nah berdasarkan hasil perhitungan ini 2 macam perhitungan ini maka sama-sama akan mengeluarkan X kuadrat semua sehingga kita punya ini oke ini kita pegang nah kemudian sekarang kita akan hitung begini ini X Z berarti saya akan hitung begini misalkan saya punya X plus Y di kuadratkan nah nilai mutlaknya dikuadratkan maka berdasarkan ini saya bisa tuliskan sebagai X ditambah Y dikuadratkan kemudian ini kita hitung jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 2 kalikan X kalikan Y oke kemudian ini dapat kita ubah menjadi nilai mutlak X kuadrat yang ini juga bisa saya tulis sebagai nilai mutlak Y kuadrat tapi yang ini tidak bisa kalau misalkan saya tulis begini nilai mutlak X kalikan Y ini tidak bisa ini jelas tidak bisa karena X kalikan Y itu bisa jadi bernilai negatif bisa jadi bernilai negatif sehingga tidak bisa langsung kita tuliskan disini plus begini nah karena dia bisa bernilai negatif X kalikan Y maka terhadap X kuadrat plus Y kuadrat ini bisa jadi akan malah suku ini malah mengurangi ya malah mengurangi sehingga kalau saya tulisnya seperti ini plus 2 kalikan nilai mutlak X kalikan Y ini maka nilai ini pasti selalu tidak akan selalu lebih besar daripada nilai yang lebih besar atau sama dengan karena yang ini suku ini sudah pasti jelas selalu positif sementara suku ini positif atau 0 sementara suku ini bisa negatif bisa positif kalau pas dia positif berarti akan sama dengan ini tapi kalau pas dia negatif berarti keseluruhan ini akan kurang daripada keseluruhan ini berarti relasinya bukan sama dengan disini berarti haruslah kurang dari sama dengan ya begitulah alasannya nah kemudian maka saya bisa tuliskan ini sama dengan nilai mutlak x kuadrat plus nilai mutlak y kuadrat ditambah dengan 2 nilai mutlak x kalikan nilai mutlak y kita ngikutin ini tadi ya dari sini kita rubah jadi seperti ini sehingga saya punya sekarang dia sama dengan saya tulis sama dengan ini lihat ya ini urutannya kesana ya nah berarti sama dengannya sama dengan yang ini ya sama dengan yang ini bukan sama dengan yang ini ya karena kalau diurut ketemunya ini kurang dari sama dengan nah sekarang ini berarti saya bisa tuliskan begini nilai mutlak x ditambah nilai mutlak y di kuadratkan ya kalau begitu berarti sekarang begini andai kan saya punya relasi seperti ini A kurang dari B maka saya akan bisa tuliskan bahwa nilai mutlak A itu kurang dari nilai mutlak B ini sama dengan boleh ya asalkan apa asalkan oh asalkan mereka itu memenuhi kriteria ini nah gitu ya asalkan dia memenuhi kriteria itu tidak kita buktikan ya langsung kita pakai kemudian juga ini berakibat ya dari sini kita juga punya bahwa A kuadrat itu akan kurang dari sama dengan B kuadrat ya kita akan punya seperti itu kalau A dan B memenuhi syarat seperti ini nah maka dengan memanfaatkan ini ya dengan memanfaatkan itu ini tidak kita buktikan ya tidak kita buktikan langsung kita pakai dengan memanfaatkan itu kita punya begini ini kan X plus Y kuadrat kurang dari sama dengan nilai mutlak X plus nilai mutlak Y dikuadratkan kan begitu ya nah ini hubungannya begini ya berarti ini saya tulis di sini aja ya ini tuh hubungannya berarti jika dan jika ya 0 kurang dari A sama dengan kurang dari sama dengan B ya harusnya begitu ya hubungannya ya nanti silahkan dibuktikan sendiri ya maka berdasarkan ini kita bisa buang tanda pangkat 2 nya ini ya berarti saya punya begini nilai mutlak X plus Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y nah ini dia ini yang ingin kita pakai ya perhatikan proses pembuktiannya tadi memanfaatkan beberapa sifat dari nilai mutlak yang mungkin perlu Anda explore dulu ya pembuktiannya kita langsung pakai saja nah sekarang kita akan membuktikan yang ketiga ini ini cuma permasalahan trik saja ya jadi kita sekarang akan tuliskan begini nilai mutlak X minus Y itu sebagai X minus Z ditambah dengan Z minus Y nah kan sama saja ya sama saja lalu kemudian berdasarkan ini berdasarkan ini sekarang yang X minus Z ini itu adalah X disini lalu Z minus Y disini adalah si Y nya disini nah berarti ini akan kurang dari sama dengan X nya X nya mana yang ini tadi kan berarti kurang dari X minus Z ditambah dengan ini adalah yang ini berarti Z minus Y ya langsung ketemu ya pembuktiannya mudah sekali asalkan kita tadi dapat memanfaatkan sifat-sifat dari nilai mutlak pada himbunan bilangan real oke sekarang kita akan memberikan membahas satu contoh yang sangat simpel sekali bahkan lebih simpel lagi daripada ini ini saya hapus dulu jadi contoh yang pertama ini kita kasihkan sebagai contoh pertama saja ya X itu sembarang himbunan tak kosong ya asalkan seperti itu nah metriknya sekarang ini contoh ke 0 gitu ya metriknya D0 kita definisikan sebagai D0 A,B itu nilainya 1 atau 0 1 kalau apa kalau A tidak sama dengan B 0 kalau A sama dengan B dah maka sekarang coba kita buktikan apakah sifat D1 akan terpenuhi kalau melihat pada definisi ini jelas nilai D0 A,B itu nilainya akan lebih bisa dari sama dengan 0 karena apa hanya 1 atau 0 nilai yang mungkin keluar ya dari hasil pemetaan D0 ini lalu D0 A,B itu akan sama dengan 0 ya hanya jika yang ini yang terpenuhi ya yaitu hanya jika jika A sama dengan B ya jadi syarat pertama terpenuhi sekarang syarat kedua apakah D0 A,B itu sama dengan D0 B,A ya jelas ya kalau sekarang kita buktikannya begini jika A itu tidak sama dengan B maka D0 A,B itu sama dengan 1 dan juga D0 B,A juga sama dengan 1 ya kan berarti D0 A,B sama dengan D0 B,A lalu jika A sama dengan B maka jelas D0 A,B itu sama dengan 0 sama dengan D0 B,A selesai jelas ya jadi ini sudah jelas terpenuhi ya yang ini terpenuhi lalu sekarang yang ketiga yang ketiga apakah D0 A,B itu nilainya selalu kurang dari sama dengan D0 A,C ditambah dengan D0 C,B nah kita lihat sekarang nilai ini kemungkinannya adalah 0 atau 1 nilai ini kemungkinan juga hanya 0 atau 1 nilai ini juga kemungkinannya 0 atau 1 sehingga sisi sebelah kanan ini sebelah kanan tanda kurang dari sama dengan nilainya itu antara 0 1 atau 2 gitu ya 0 1 atau 2 nah yang perlu kita buktikan adalah sekarang berarti kalau disini 1 disini harus kalau ada 1 atau 2 ya kalau disini 1 maka disini harus 1 atau 2 saya pakai penulisan seperti ini ya lalu kalau disini 0 ya disini boleh 0 1 2 sudah jelas terpenuhi gitu kan nah sekarang kalau disini 1 ya ini 1 kalau apa hanya jika kalau A itu tidak sama dengan B oke hanya jika A tidak sama dengan B nah maka sekarang disini berarti D0 AC ini D0 AC nilainya kalau dia 0 ya kalau dia 0 berarti simpulannya kalau ini sama dengan 0 ini hanya akan kalau apa kalau A sama dengan C gitu ya kalau begitu maka simpulannya karena A itu tidak sama dengan B berarti C itu tidak akan sama dengan B sehingga D0 C koma B nya itu sama dengan 1 ya jadi kalau D0 AC nya 0 maka D0 CB nya 1 berarti 0 tambah 1 sama dengan 1 sekarang kalau D0 A koma C itu sama dengan 1 oke berarti apa berarti jelas A itu tidak sama dengan C ya A tidak sama dengan C nah maka ini masih ada 2 kemungkinan apakah C itu sama dengan B ya apakah C itu sama dengan B atau C nya itu tidak sama dengan B kalau C sama dengan B maka D0 C koma B itu sama dengan 0 kalau C tidak sama dengan B berarti D0 C koma B nya sama dengan 1 jadi kalau disini D0 AC nya itu 1 berarti bisa jadi nanti akan ditambah dengan 0 sehingga menjadi tetap 1 atau D0 AC ini 1 tapi D0 CB nya adalah 1 sehingga akan menjadi yang kedua ini tidak ada kemungkinan yang lain sehingga sisi sebelah kanan ini akan bernilai 0 gitu ya tidak ada kemungkinan lain kalau A nya tidak sama dengan B oke jadi simpulannya ini jelas terpenuhi ya jadi itulah dia kita sudah membahas dua contoh yang ini biasa disebut sebagai ruang bermetrik diskret ya diskret gitu jadi ini metrik diskret biasanya begitu bisa kita katakan sebagai jarak jarak kata-kata metrik bisa kita ganti sebagai jarak jadi kalau kita gunakan konsep jarak seperti ini yang jarak diskret seperti ini berarti contoh seperti misalkan jarak kota Semarang dengan kota Yogyakarta itu berapa 1 jarak kota Semarang dengan kota Padang berarti berapa 1 nah berarti menurut konsep jarak ini jarak antara Semarang dan Yogyakarta itu sama dengan Semarang Padang nah misalkan seperti itu ya lah terus kan gak sesuai dengan kenyataan ya itu kan masalah realita kan konsep jarak yang beda lagi tapi yang jelas oleh matematika konsep jarak itu sudah diambil inti saringnya yaitu sifat-sifat pentingnya sehingga nanti bisa didefinisikan untuk konsep jarak yang lain yang memenuhi sifat-sifat tadi ya begitulah kita dalam bermatematika bisa jadi kita akan memperumum konsep-konsep yang sudah biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari baik untuk pembahasan ruang bermetrik definisinya sudah tadi diberikan kemudian contoh kita sudah membahas dua dengan pembuktiannya juga insya Allah nanti kita akan bahas contoh berikutnya di video yang selanjutnya baik untuk pembahasan video kali ini saya ucapkan sampai disini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi 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 terima kasih